Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengapresiasi dibangunnya pabrik kendaraan listrik komersial pertama di Indonesia yang dibangun PT VKTR Teknologi Mobilitas TBK. CEO Bakri & Brothers TBK, Anindya Bakri, optimistis pembangunan fasilitas VKTR akan memberikan kontribusi untuk industri kendaraan listrik di Indonesia. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia mengapresiasi dibangunnya pabrik kendaraan listrik komersial pertama di Indonesia yang dibangun PT VKTR Teknologi Mobilitas TBK. Bahlil menyatakan dengan tersedianya fasilitas ini diharapkan akan mempercepat adopsi kendaraan listrik atau electronic vehicles atau EV di Indonesia yang akan segera terwujud. Menurut Bahlil pula, pembangunan pabrik ini memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang sangat luar biasa, 40 hingga 70 persen. Pembangunan pabrik ini yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang sangat luar biasa, sekitar 40 hingga 70 persen. Ini bukan angka yang sedikit, dan ini suatu langkah yang harus pemerintah menghargai. Menunjukkan bahwa industri lokal mampu bersaing secara global, memberikan harapan bagi masa depan industri otomotif Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Dan menjadi bagian penting dalam upaya mendukung program hilerisasi pemerintah. CEO Bakri & Brothers TBK, Anindya Bakri, optimistis. Pembangunan fasilitas VKTR akan memberikan kontribusi untuk industri kendaraan listrik di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, target penggunaan kendaraan listrik di Indonesia akan terrealisasikan. Nah, disitulah kami melihat dan kami ingin berkontribusi. Nah, pabrik faktor sakpi ini, Pak, bagaimana dari faktor, bagaimana dari faktor, bagaimana dari faktor sakpi, ini bertahap, kita ingin menjadi yang pertama merupakan pabrik CKD yang di Indonesia pertama untuk komersial vehicle. Jadi, Alhamdulillah, Pak. Untuk setiap tahun, PTVKTR menargetkan produksi 3.000 buah bus listrik berbasis baterai. Hal ini akan memberikan kontribusi untuk industri elektrik vehicle di Indonesia yakni lapangan kerja hijau. Mendukung pemerintah dalam realisasi target minimum capaian TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, sentral hub untuk proses transfer teknologi, dan penelitian dan pengembangan, serta dapat menggandeng institusi akademi lokal. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan.